Halo teman-teman, apa kabarnya? Kita kembali lagi di Gila Ikan Channel Untuk kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semuanya Tentang bagaimana cara memberi pakan untuk buraya ikan maskoki Nah disini saya sudah mempunyai atau sudah ada buraya ikan maskoki Yang sudah berumur 3 hari ya Dari saat dia menetas Jadi disaat mulai menetas sampai umur 3 hari Itu ada persediaan makanan atau cadangan makanan di perut ikan maskoki Jadi untuk umur dari baru netas sampai 3 hari Itu kita tidak perlu memberikan pakan Nah setelah dia berumur 3 hari Atau di hari keempat biasanya ya Itu sudah bisa kita kasih pakan untuk burayaknya Terima kasih telah menonton! Oke untuk pakan burayaknya Itu setiap breeder mempunyai caranya masing-masing Atau mempunyai pakan masing-masing Ada yang memberi kutu air Ada yang memberikan kuning kelor yang direbus Atau ada yang juga yang memberikan artinya Dan tidak menutup kemungkinan Ada juga yang memberikan pakan-pakan lain Sehingga mempercepat pertumbuhan dari buraya ikan maskoki Terima kasih telah menonton! Nah disini saya akan beri pakan berupa polaret Polaret ini adalah artemia yang sudah tidak berisi cangkang Jadi kita gampang tinggal sebar saja seperti ini Terima kasih telah menonton! 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 Ini adalah hal yang biasa Jadi kalian gak usah khawatir Karena yang mati hanya sedikit Kalau disini terlihat cuma beberapa saja Gak sampai banyak sekali Kecuali kalau burayanya yang mati Dalam jumlah mungkin hampir setengah Bahkan lebih Itu berarti ada yang tidak beres Dengan kualitas airnya Oke dan sekarang Saya akan tebar burayak ikan maskokinya Di kolam ini Ini adalah kolam yang saya sudah siapkan Untuk pembesaran burayak ikan maskoki Nah di ujung sini Saya berikan saringan seperti itu Biar burayaknya gak hanyut Dan kolam ini airnya Sudah sangat mature sekali Oke sekarang kita akan Tuangkan burayak ikan maskoki ini Secara pelan-pelan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi tujuan saya memindahkan burayak ikan maskokinya Ke kolam ini adalah Biar dia mendapat pakan alami Yang ada di kolam ini Seperti cacing-cacing kecil Atau pelangton Sehingga nanti akan mempercepat Pertumbuhan dari burayak ikan maskoki tersebut Oke teman-teman mungkin sekian dulu Untuk informasi atau video kali ini Semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin menernakan atau membudidayakan ikan maskoki Semoga berhasil Terima kasih atas perhatiannya Dan sampai jumpa di video selanjutnya See you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!